Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani meminta kepada seluruh insan pendidikan di Kabupaten Tanggamus bersama stakeholder Untuk bahu-membahu dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Tanggamus Serta membangun siswa ceredas berkarakter Hal itu disampaikan Bupati saat kegiatan halal-bihalal keluarga besar dinas pendidikan Kabupaten Tanggamus Yang dipusatkan di Gedung Fasilitas Utama Komplek Islamic Center Kota Agung pada Senin 22 Mei 2023 Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani mengatakan Dalam dunia pendidikan walau dengan segala keterbatasan yang ada Baik di masa pandemi dan seperti saat ini Pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan selalu dilaksanakan Dan selalu diupayakan meningkat setahap demi setahap Sebagai upaya meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tanggamus Bupati juga bertekad untuk menjadikan anak-anak di Kabupaten Tanggamus Menjadi anak-anak yang berkualitas dan ceredas Tidak hanya kecerdasan intelijensinya saja Tetapi juga kecerdasan seperti ritual dan kecerdasan emosional dan sosial Sehingga anak-anak menjadi individu yang mampu menjawab tantangan di masa mendatang Bupati juga berpesan kepada pengawas sekolah, penilik, dan kepala sekolah Agar dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada guru dan siswa Mulai dari cara berpakaian, bertutur kata, serta bersikap dan berbuat Terima kasih 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 Terima kasih